Intro Assalamualaikum semuanya Joe Biden baru setahun menjabat sebagai presiden Amerika Serikat Namun sejumlah keanehan tampak dari perkataan dan gestur tubuhnya Tak heran, Joe Biden kerap menjadi olok-olok media dunia Bahkan dari media negara sekutunya Ini merupakan hal yang aneh Karena negara mereka adalah sekutu setia Amerika Serikat Lalu kemarin, stasiun televisi Arab Saudi juga mengolok-olok Biden dan Sangwa Press Kamala Harris dalam sebuah tayangannya Berikut ini beberapa hal aneh dari Biden Kemarin, usai berpidato, Biden tiba-tiba saja mengulurkan tangan untuk bersalaman Entah untuk siapa uluran tangannya itu ditujukan Sebelumnya, dalam suatu pidato tentang solidaritas terhadap rakyat Ukraina Biden juga salah ngomong Dimana ia menyebut Ukrainian, orang Ukraina, sebagai Iranian, orang Iran Masih ada lagi, Biden tampak tertidur dalam suatu sidang Kemudian, Biden juga tampak tertidur sejenak saat ia menerima kunjungan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett Sikap aneh Biden juga tampak dimana ia berkali-kali melakukan kejanggalan yang sebenarnya tak pantas dilakukan Apalagi di depan publik Apa sebenarnya yang terjadi pada Biden? Apa dia memang sebenarnya tak layak menjadi Presiden Amerika Serikat? Jika ditinjau dari sisi usia, Biden memang sudah sepuh Umurnya sudah mencapai 79 tahun Biden bahkan merupakan sosok tertua yang pernah menjadi Presiden di negara adidaya itu Usianya yang terpaut 9 tahun lebih tua ketimbang saat Donald Trump dilantik menjadi Presiden Terima kasih telah menonton